Pemirsa seorang pria di Jember mampu mengembangkan usaha tanaman hias di tengah perkotaan. Walau kondisi saat ini omsetnya menurun, tetapi dirinya tetap optimis usahanya mampu merauk rupiah. Usaha tanaman hias ini berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. Ialah Tony, pria 31 tahun yang sukses dengan usaha tanaman hias. Berpuluh-puluh tahun, Tony konsisten tekuni usaha ini, walau kerap diterpak krisis dan omsetnya menurun, Tony tetap optimis dan mampu mengembangkan usahanya. Di tempat usaha tanaman hias ini terdapat berbagai jenis yang jumlahnya mencapai ratusan jenis tanaman. Dan harganya pun cukup terjangkau tergantung jenis dan ukuran. Kalau jenis banyak, kalau jenis siapa lagi? Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, Tony berharap usaha tanaman hias miliknya terus berjalan normal dan tetap menjadi jujukan pelanggan.